Hai kalau menurut saya sih poni ini kan 4 tahun sekali ya 4 tahun sekali dan kebetulan kemarin ada pandemi jadi termen ini sebetulnya sangat langka jadi ya enggak ada masalah kalau 4 tahun sekali di apa pon ini bebas bebas umur gitu ya tapi yang perlu diingat juga kalau pon ini bebas umur kita juga harus menyelenggarakan turnamen yang cukup di tahu ya ada tahu junior itu yang 18 tahun kebawah tapi kalau tidak ada ya mungkin kita bisa acu dengan ponnya dengan batasan umur yang seperti dibanding dulu ya tetapi kalau sekarang menurut saya dengan pandemi ini dan kita juga umur namanya enggak begitu banyak baik nasional maupun internasional bahkan internasional juga sangat kurang sekarang ya saksa aja untuk menyelenggarakan pon apa bebas umur ya kita ketahui Jawa Timur ke-7 ya dan ini kita ketahui juga cukup cukup dilematis juga karena ya pemain yang ada ini bukan dari Jawa Timur semua jadi kalau saya ya sebaiknya tidak salah ya tidak salah regulasinya tidak salah karena mereka bisa beli pemain tetapi yang harus perlu diingat juga pemain Jawa Timur juga punya yang bagus gitu jadi sebaiknya ada sistem yang lebih bagus untuk merekrut pemain itu jadi yang kita tahu disitu kita yang kita ketahui juga Jawa Timur ada pemain yang cukup bagus bukan cuma satu dua jadi mereka mungkin bisa diikutkan untuk pohon gitu jadi jangan sampai merugikan daerah kita sendiri ya khususnya Jawa Timur ya saya menyebut Jawa Timur karena memang kita ketahui Jawa Timur membeli pemain ya membeli pemain semua nggak salah tetapi yang ingat sekali lagi ya itu tadi apa regulasinya supaya pemain-pemain muda yang berbakat di Jawa Timur bahkan cuma bukan pohon berbakat mereka cukup terbaik di nasional cukup ironis gitu ya kalau nggak main di pon gitu jadi tolong dipertimbangkan lagi supaya hati-hati pemuda Jawa Timur bisa berkipras di pon terus ya memang banyak pemain yang yang apa daerah yang beli juga tetapi sekali lagi bukan cuma Jawa Timur sebulnya sih ya ada beberapa negara ada beberapa daerah yang beli mungkin bergulu juga beli ya mungkin ada beberapa daerah yang beli nggak masalah tetapi yang perlu diingat harus dianggungkutir pemain yang ada di daerah jadi supaya kita juga maju dan cukup bangga dengan produksi kita sendiri ya maksud saya atlet kita sendiri itu juga banyak yang bagus dari yang lain-lain lah bukan tempat Jawa Timur sebetulnya dari yang lain juga banyak jadi sekali lagi perlu regulasi yang lebih bagus lalu apa harapan berikutnya mau bebas mau tahu nggak ada masalah yang seperti tadi saya sampaikan as long kalau pertandingannya cukup mungkin bisa dipakses tapi kalau nggak ada nggak dapat pertandingan yang cukup makin bisa bebas semua jadi itu semua sih tergantung bukan nggak ada masalah supaya yang penting kan kita tentuannya agar kita agar Indonesia ini bisa berkipras di kancah yang lebih tinggi dari yang ada sekarang karena saya melihat dulu kan Indonesia ini cukup disegani bukan cuma di Asia di Asia Tenggara di Asia itu jamannya Mius Tejo Mas Tintus ya mereka Suharyadi Wailan mereka punya pemain-pemain yang luar biasa itu di bagian putra dulu di jaman saya kita pernah tebus di dunia kita bisa bisa bebas ya jadi saya rasa kita sendiri sekarang ini punya pemain yang cukup potensial jadi bagaimana kita bisa berperang pemain-pemain yang ada ini bisa sampai tingkat yang lebih lebih tingkat dunia Pak ya kita sekarang tahu di Putri juga ada ada Adila kita juga diperlukan dulu Cristo ya jadi menurut saya kita itu punya stok yang cukup bagus nah sekarang mungkin ada beberapa poin muda yang juga potensial jadi ya itu harus di apa dimaksimalkan Terima kasih Bu Terima kasih